Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya Senang sekali bunda bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua Di video kali ini bunda akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang tema air, api, dan udara dengan subtema air Seperti biasa untuk mengawali kegiatan ini mari kita berdoa bersama dulu Sikap berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Nah di video kali ini kita akan belajar tentang Apa itu air? Sifat-sifat air Manfaat atau guna air Sumber atau tempat air Dan bahaya air Dalam kehidupan sehari-hari Pasti teman-teman sering berjumpa dengan air Apa sih air itu? Air adalah salah satu zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi Sekarang mari kita kenali beberapa sifat air Air merupakan benda cair yang dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan ke segala arah Selanjutnya mari kita lihat apa saja ya manfaat atau guna air itu Nah diantaranya adalah sebagai berikut Manfaat atau guna air diantaranya adalah untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci Baik itu mencuci tangan, pakaian, perawatan dapur atau kendaraan Dan untuk menyiram tanaman Selain memberikan manfaat Air juga dapat menimbulkan bahaya Berikut ini adalah beberapa bahaya dari air Nah yang pertama ada banjir Banjir adalah air yang meluap dengan skala besar Banjir dapat merusak dan membahayakan jiwa Banjir dapat terjadi karena hujan dalam waktu yang lama Dan keadaan selokan atau sungai penuh dengan sampah Yang akhirnya membuat aliran air terhambat dan timbulah banjir Bahaya air yang kedua adalah air yang telah tercemar Disebut air limbah Kenapa bisa disebut air limbah? Karena air ini sudah tercemar sampah atau limbah Yang menyebabkan berubah warna dan berbahaya Air yang tercemar oleh zat kimia dapat menyebabkan keracunan yang dapat membahayakan kesehatan Bahaya air yang ketiga adalah kekurangan air Nah kekurangan air biasanya terjadi saat musim kemarau panjang Sekarang ayo kita mengenal sumber air atau tempat air Sumber air adalah tempat air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah Sumber-sumber air diantaranya adalah sebagai berikut Mata air Mata air adalah air di dalam tanah yang keluar sendiri ke permukaan tanah Air hujan Air hujan merupakan air yang berasal dari awan mendung di langit Air terjun Air terjun merupakan air yang berasal dari tempat yang tinggi dan mengalir melalui tebing hingga jatuh ke bawah Air sungai Air sungai adalah air yang mengalir terus menerus mulai dari gunung hingga menuju laut Air sumur Air sumur adalah sumber air yang digali ke dalam tanah Air laut Air laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan mengandung garam Nah itu tadi adalah pembelajaran tentang apa itu air Sifat-sifat air Manfaat atau guna air Sumber atau tempat air Dan bahaya air Semoga bermanfaat ya Baiklah teman-teman sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini Kita akhiri dengan berdoa Sikap berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama bunda Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye